Pemisah alumni UMSU diharapkan selain dapat menjadi figur yang profesional juga mampu menjadi entrepreneur dengan membuka lapangan pekerjaan. Penegasan itu disampaikan Rektor UMSU Agusani dalam mewawancara usus wartawan TV Mosef Fuladi dan Farhan Tanjung, usia pelaksanaan wisuda 3.419 orang mahasiswa dari program Paskasarjana dan 8 fakultas di Universitas Mamadiyah Sumatera Utara. Kata Agusani, tingkat persaingan yang semakin ketat mengharuskan alumni UMSU memiliki kompetensi khususnya kemampuan kewirausahaan. Kerjasama yang dilakukan UMSU dengan berbagai pihak yang terkait dengan ekonomi dan bisnis diharapkan mampu mendorong sikap dan mental pengusaha yang tangguh. Alumni yang tangguh memiliki karakter dan entrepreneur adalah sosok alumni yang dipersiapkan UMSU ke depan. Sudah menjadi keharusan dan tidak bisa ditawar-tawar lagi bahwasannya perbuan tinggi bukan hanya meluluskan para mahasiswa untuk mendapatkan izazah dan mereka terus untuk menjadi beban terutama dalam rangka mencari kerja sebagai PNS, sebagai katakanlah legislatif ataupun juga tenaga-tenaga lain. Tapi kita berharap lulusan kita itu adalah lulusan yang mampu mempunyai skill dan kemampuan terutama dalam interplaner. Maka untuk itu sudah sudah merupakan wajiban untuk kita. Sekarang ini perbuan tinggi yang ingin untuk melahirkan lulusan yang mempunyai kemampuan skill, tentu kita membuka bidang-bidang interplaner seperti kewirausahaan. Alhamdulillah sekarang ini di setiap fakultas, yaitu LJPRODI, kita sudah menyisipkan kurikulum tentang kewirausahaan. Ini adalah bekal kita dalam rangka untuk menghadapi kekuatan lulusan kita ke depan. Alhamdulillah ini sudah kita mulai jalankan, terbukti daripada perhatian pemerintah. Terutama Departemen Perdagangan, Koperasi, mendapat perhatian khusus kepada Universitas Utara karena kita sudah melakukan pembinaan. Ada beberapa produk-produk dan juga yang telah dihasilkan oleh mahasiswa kita. Dan ini akan kita patentkan nanti. Selanjutnya juga nanti ini akan kita daftarkan sehingga nanti ke depan bahwasannya produk-produk dari mahasiswa kita ini bisa dibina dan dibimbing oleh semacam CSR-CSR. Kita bisa kerjasama dengan perbankan, bisa kerjasama dengan pihak kamar dagang, kita bisa kerjasama dengan, katakanlah dengan beberapa pengusaha-pengusaha. Kalau ini terjadi tentu kita berharap lulusan kita tidak hanya lagi sebagai pencari kerja, tentu mereka akan bisa mencintakanlah pekerja. Prosesi wisuda untuk 3.419 magister, dokter, sarjana, dan ahli madia berlangsung selama 3 hari. Dari 4.419 wisudawan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis sebanyak 1.154 orang, kemudian menyusul Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan sebanyak 894 orang, sedangkan Fakultas Kedokteran wisuda 149 orang dokter. Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah Sumatera Utara, Haji Elinita, memberikan apresiasi atas prestasi yang diraih UMSU. Kata Elinita, apresiasi tidak sejak datang dari internal Muhammadiyah, tapi juga dari pemerintah melalui Kopertis. Alhamdulillah kita mengapresiasi wisuda pada hari ini, dan juga ini merupakan satu hal yang sangat luar biasa dilakukan oleh UMSU, di bawah Pimpinan Rektor Agusani. Apalagi ini kita juga mendapat apresiasi juga dari Kopertis, bukan saja dari waga Muhammadiyah, tetapi dari Kopertis juga. Yang kita harapkan untuk masa yang akan datang, mudah-mudahan lulusan dari UMSU ini akan memang bisa berkarya, berkarya dengan baik, dan yang kita harapkan adalah menjaga nama baik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Itu yang sangat kita harapkan dari wisuda ini. UMSU saat ini memiliki program pasca sarjana dengan 8 program studi dan 8 fakultas dengan 26 program studi. Seful Hadi Farhan Tanjung memberitakan dari Medan Sumatera Utara.